Bismillahirrahmanirrahim Aku ingin punya istri yang cerdas Ciri-ciri orang yang berakal sehat Adalah orang yang memiliki kemampuan mengolah pemikiran-pemikiran Bukan hanya sekedar menerima dengan mudah begitu saja Seperti engkau pernah mengatakan bahwa kota yang kita tempati adalah kota besar Apanya yang besar? Di bidang apa? Aku lebih cenderung kota yang kita tempati ini adalah kota yang padat penduduk Bukan kota besar Juga seperti engkau pernah mengatakan Seorang temanmu adalah pahlawan Karena telah mampu mengalahkan lawan-lawan Aku lebih cenderung untuk mengatakan Bahwa pahlawan adalah orang yang mampu menaklukan Hawa nafsu dan segala keinginan Sebaliknya Ciri-ciri orang yang berakal dumu Adalah orang yang otaknya terbelenggu kefanatikan Dalam segala lini kehidupan Bila engkau berhasrat untuk menyehatkan akalmu Wahai kekasihku Dan ingin membuat otakmu cerdas Maka hendaknya sejak sekarang Engkau harus membentengi akalmu dengan keraguan Terhadap segala informasi yang engkau dapatkan Jangan terburu memastikan benar atau salah Dengan berawal dari keraguan Selanjutnya engkau mencari pemutian Lalu akhirnya engkau mendapatkan kebenaran Tetapi juga ada syarat penting Bagi orang yang ingin berpikir dengan cerdas dan sehat Yaitu perutnya harus kenyang Perut lapar bisa menjadi pemicu kejahatan Dan juga pemberontakan Selanjutnya Bila engkau ingin menjadi seorang perempuan yang idealis Coba renungkan dengan baik Apakah engkau merasa senang Ketika engkau berbuat baik kepada orang lain Apakah engkau merasa gembira Ketika dapat membantu orang yang ada di sekitarmu Lalu selanjutnya Apakah engkau merasa kecewa Ketika tidak mampu menyantuni anak-anak yatim Apakah engkau merasa berdosa Ketika engkau tidak memberi makan orang-orang miskin Orang yang terhormat itu Wahai kekasihku Bukan yang punya harta benda berlimpah Bukan yang punya mobil mewah Dan bukan gelang dan kalu emas bertata berlian Melainkan kelayakan untuk dihormati Berdasarkan kebaikan-kebaikan Mungkin sebabnya Karena engkau masih Ketika kasihku Hingga mudah sekali Tertipu oleh banyak rayuan Siapapun yang usianya masih muda Akan mudah tertipu Karena watak pemuda selalu tergesa-gesa Menyembuhkan penyakit rohan yang lebih sulit daripada penyakit jasmani Virus yang menyerang pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman Susah untuk dibersihkan Tetapi virus yang menyerang badan Lebih mudah disembuhkan Belajar logika Artinya belajar berpikir Belajar berfilsafat Artinya belajar Memahami kehidupan Dengan pikiran yang bijaksana Sehingga dari kehidupan ini Aku banyak belajar Jadi apapun yang aku lakukan Adalah apa yang aku pikirkan Bukan karena didorong oleh aturan-aturan Apa yang tidak aku lakukan Bukan karena takut undang-undang atau larangan Melainkan Karena aku tidak melihat ada manfaatnya Atau membahayakan orang Bila ternyata salah Siap untuk diperbaiki Pengajaran akal tanpa berengi dengan pendidikan hati Tidak akan dapat membentuk manusia berakal sehat Dan hati yang baik Sekalipun punya mata Tidak akan dapat dipakai untuk melihat Sekalipun punya telinga Tidak akan dapat dipakai untuk mendengar Sekalipun punya hati Tidak akan dapat dipakai untuk mengerti Akhirnya Dengan waktu juga Wahai kekasihku Berbagai permasalahan yang engkau hadapi Akan dapat terselesaikan Dan lalu yang sudah-sudah Akan menjadi barang jadul Sebagai kenangan Jangan berharap suatu ketika Engkau akan mampu menjadi seorang pemimpin Apabila sejak sekarang Engkau tidak belajar untuk memimpin jiwamu sendiri Dengan sikap patuh Taat dan setia Kemudian lagi Hendaknya engkau bedakan Antara ketika engkau berpikir Dengan ketika engkau merasa Bila kehidupan ini engkau pikirkan Maka engkau akan melihatnya sebagai panggung sandiwara Dan senda gurau Tapi bila kehidupan ini engkau rasakan Maka engkau akan melihatnya Tidak lebih hanyalah rangkaian tragedi-tragedi yang menyakitkan Aku siap menerima segala kekurangan yang ada di dalam dirimu Wahai kekasihku Bila engkau kurang cerdas Aku dapat mengupayakan engkau akan jadi cerdas Kan tetapi Bila engkau tidak cantik Maka aku tidak sanggup membuat engkau jadi cantik Tetapi juga Engkau tidak perlu bangga dengan kecantikanmu Karena kecantikanmu Hanya anugerah Tuhan Yang patut engkau syukuri Aku tidak pernah menuntut kesempurnaan Yang ada hanyalah saling mengisi Yang satu dengan yang lain Aku tidak dapat sendiri meniti kehidupan ini Aku perlu teman Betapa sulitnya hidup sendirian Sekalipun memiliki segalanya Engkau satu-satunya pilihanku Untuk saling berbagi kebahagiaan Sejak sekarang Aku akan memberikan banyak pelajaran kepadamu Wahai kekasihku Tetapi bukan dengan ilmu pengetahuan Seperti kosmologi Fisika Artikel dan lain sebagainya Melainkan Pertama-tama aku ingin memberikan pelajaran Bagaimana supaya engkau mengenali dirimu sendiri Karena nanti setelah engkau mengenali dirimu sendiri Engkau akan menjadi perempuan yang sangat bijaksana Ini juga tergantung kepada dirimu sendiri Bila engkau punya kemauan dan cita-cita Tahukah engkau wahai kekasihku Siapakah orang yang paling menderita di dunia ini Adalah orang yang kehilangan kemauan dan cita-cita Memang di dunia ini yang paling sulit Adalah mengenali diri sendiri Dan yang paling mudah adalah menasihati orang lain Sementara Sekarang masih ada orang yang menghinakan dan merendahkan dirimu Bahai kekasihku Abilkan saja dulu Nanti tidak lama lagi Engkau akan menjadi perempuan yang cerdas Percayalah Sesungguhnya mereka yang merendahkan dirimu Adalah orang-orang yang punya hati yang hasut Memang orang yang hatinya hasut Selalu saja bermain di wilayah distorsi Menyebar gosip dan rumur Nanti apabila Tuhanmu telah mengabulkan Dan memberikan apa yang engkau minta Maka sebaliknya Nanti engkau juga harus memberikan Apa yang diminta Tuhanmu Adalah pengabdian dengan hati yang tulus Jangan ada kegamangan sedikit pun terselip di hatimu Apabila nanti kemajuan-kemajuan yang engkau capai Berjalan lamban dan perlahan Yang perlu engkau khawatirkan Adalah bila nanti engkau berjalan di tempat Tidak ada masalah bila engkau kurang cerdas Yang jadi masalah Adalah semangatmu yang melemah Dan cita-citamu yang tidak jelas Orang yang punya semangat yang kuat Adalah orang yang mengandalkan kepada dirinya sendiri Tidak mengandalkan kepada orang lain Dan yakin kepada Tuhan yang maha kuasa Atas apa saja Keyakinan itu sangat penting sekali Wahai kekasihku Dalam menjalani kehidupan di dunia ini Keyakinan akan mensuplai energi ke dalam otak kita Sehingga pikiran kita mendapat kemampuan Untuk berinteraksi dengan bermacam peristiwa di dunia Yang terkadang sangat sulit Untuk ditafsirkan dengan daya nalar kita Mungkin Dan manfaatnya engkau mentelada di orang-orang kuliah terdahulu Tetapi aku berpesan Jangan engkau jadikan dirimu sebagai percontohan Hal-hal yang buruk untuk anak cucumu Seringkali aku melihat engkau sibuk bekerja siang malam Tetapi ku perhatikan nampaknya Engkau sedang melarikan diri dari pikiran-pikiranmu sendiri Mungkin itu berawal dari kesalahan-kesalahanmu yang dulu Sehingga sampai sekarang Untuknya berkepanjangan Mungkin ini yang menyebabkan engkau selalu melisah Sehingga akibatnya Engkau sering berpikir salah Sehingga obrolan-obrolanku bersamamu Yang selama ini berlangsung Bahai kekasihku Mungkin menjadi tidak elegan Apabila masih banyak sesuatu yang engkau sembunyikan di dalam dirimu Walau demikian Aku tetap berharap Semoga cita-citamu tidak luntur Karena terbentur dengan tembok realita yang sangat keras ini Aku percaya sekali Suatu ketika Engkau akan dapat menjadi perempuan yang sangat cerdas luar biasa Mengerti apa yang sedang terjadi di dunia ini Tapi nanti ketahuilah Wahai kekasihku Engkau tidak akan dapat memahami betul Apa yang terjadi di dalam diriku Ketika engkau telah benar-benar mencintaiku Saran sudah ku sampaikan berulang-ulang Setelah tamat SMA Aku berharap engkau lanjutkan ke perguruan tinggi Minimal sampai saran S1 Ambil jurusan filsafat Supaya cerdas Nanti semua biaya aku yang menanggung Tetapi saat ini Masih belum ada jawaban yang pasti Malah sekarang engkau punya rencana Akan ke Korea mencari kerja Akhirnya terpaksa aku temui ayahmu Belum lagi aku bicara apa-apa dengan ayahmu Sekonyong-konyong ayahmu mengeluh Aku sudah pensiun Gaji kecil tidak dapat mencukupi buat jajan anak-anak Jadi terpaksa Ratna Ku minta kerja di Korea Untuk membantu adik-adiknya Tenggorokanku tiba-tiba terasa seperti Tersedap mendengar keluhan ayahmu Dengan rasa pilu dan terharu Aku tidak dapat menanggapi Atau memberi komentar apapun Akhirnya ku akhiri Pertemuanku dengan ayahmu Tidak ada mata lain Kecuali aku doakan Semoga ayahmu tetap sehat Walafiat Bagaimana? Setuju? Tanyaku kepadamu Di sebuah kuliner yang menghadap laut Sambil menikmati secangkir kopi dan cemilan Apanya? Balik tanyamu kepadaku Pikiranmu sedang tidak fokus Menyebabkan aku merasa jengkel Akhirnya terpaksa aku ulangi lagi Harisan dari almarhumah ibuku Sebidang tanah di pusat kota yang sangat strategis Sudah barang tentu harga mahal Ingin aku jual saja Lalu aku depositokan Dengan bunga Berbulan kira-kira 7 juta Nanti yang 2 juta buat biaya kuliahmu Dan yang 5 juta buat ayahmu Sampai engkau selesai kuliah Lalu kita menikah Mendengar urayanku Kau hanya mengkerut-kerutkan keningmu Sambil melepas pandangan ke arah laut yang luas Dengan riak-riak kecil Silahkan sampaikan kepada ayahmu Aku setuju Putusmu dengan nada mantap Indra Mayu 13 Oktober 2022 Abdul Syarif Terima kasih